selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu video nasib dan hoki pada kesempatan kali ini, akan membahas mengenai hal-hal yang dapat mengundang makhluk halus di bulan suro bulan suro, sebenarnya merupakan bulan yang baik dan sama dengan bulan-bulan yang lainnya namun memang tidak bisa dipungkiri bahwa di bulan suro, aktivitas di dunia gaib memang selalu mengalami peningkatan kewingitan bulan suro, juga ditambah dengan banyaknya aktivitas yang berhubungan dengan laku ritual tertentu dimana hal tersebut seringkali menyebabkan pola pikir yang keliru di masyarakat banyak orang yang kemudian menganggap bahwa bulan suro merupakan bulannya makhluk halus pemikiran yang keliru tersebut, akibatnya berkembang menjadi suatu mitos bahkan sudah menjadi kepercayaan lokal hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para makhluk halus untuk benar-benar melakukan seperti apa yang banyak orang pikirkan menurut mitos maupun kepercayaan lokal yang sudah banyak beredar berikut ini adalah hal-hal yang dapat mengundang makhluk halus terutama jika panjenengan melakukannya di bulan suro hal-hal yang dapat mengundang makhluk halus di bulan suro urutan pertama adalah menyisir rambut di depan kaca pada tengah malam bagi panjenengan terutama kaum hawa yang memiliki kebiasaan ini maka sebaiknya panjenengan hentikan saja hal demikian jika panjenengan lakukan dengan keadaan penerangan yang minim maka panjenengan secara tidak sengaja akan membuka suatu portal gaib melalui kaca kaca atau cermin di dalam dunia supranatural bisa menjadi portal atau gerbang untuk keluar masuknya makhluk halus bahkan, banyak orang yang memiliki kemampuan indera ke-6 harus menutup cermin di kamarnya ketika hendak tidur selain akan membuka portal gaib, kondisi panjenengan yang fokus ketika menyisir rambut di tempat yang remang terkadang akan membuat panjenengan bisa melihat hodam panjenengan sendiri ataupun makhluk halus yang selama ini diam-diam mengikuti panjenengan hal-hal yang dapat mengundang makhluk halus di bulan suro urutan kedua adalah berbicara atau membahas tentang keberadaan mereka pasti banyak di antara panjenengan yang memiliki hobi untuk bercerita mengenai berbagai pengalaman gaib atau hanya sekedar mendengarkan cerita seram dari seorang teman akan tetapi, taukah panjenengan bahwa entitas makhluk halus yang sedang dibicarakan bisa hadir secara langsung di tengah-tengah panjenengan mereka adalah entitas yang tidak terikat dengan ruang dan waktu itulah sebabnya panjenengan terkadang akan merasa merinding ketika sedang bercerita atau mendengarkan kisah tentang mereka bahkan jika makhluk halus tersebut memiliki nama kemudian secara tidak sengaja nama itu terucap sebanyak tiga kali maka hampir bisa dipastikan dia akan ada di tempat panjenengan hal-hal yang dapat mengundang makhluk halus di bulan suro urutan ketiga adalah membakar terasi, ikan asin, ataupun ketela di tengah lahan kosong membakar terasi, ataupun ikan asin, terutama di bulan suro akan bisa memancing kehadiran makhluk halus apalagi jika panjenengan melakukannya pada waktu malam hari di tengah-tengah lahan atau hutan bau amis dan busuk dari terasi, ataupun ikan asin yang dibakar sangat digemari oleh mereka, terutama yang berasal dari golongan negatif makhluk-makhluk tersebut akan datang dan mengira bahwa di tempat tersebut sedang ada pesta gaib hal yang serupa juga akan terjadi jika panjenengan membakar ketela di tengah ladang ataupun hutan bau gosong dari ketela bakar sangat mirip dengan makhluk gaib yang sering disebut dengan gendruwo mereka akan datang karena mengira di tempat tersebut terdapat suatu koloni yang berasal dari bangsanya oleh sebab itu, jika panjenengan adalah seseorang yang hobi mendaki gunung atau kemping di hutan sebaiknya menghindari membawa bahan makanan dari ketiga benda yang dapat mengundang makhluk halus tadi hal-hal yang dapat mengundang makhluk halus di bulan suro urutan keempat adalah berperilaku tidak pantas di tempat yang dianggap sakral ataupun angker tempat sakral atau angker disini tidak selalu identik dengan bangunan tua dan kosong saja namun juga bisa berupa makam orang suci, candi, museum raja-raja zaman dulu bahkan juga hutan, gunung, ataupun pantai ketika panjenengan berada di tempat-tempat tersebut terutama di bulan suro dan secara tidak sengaja kurang menjaga sikap, seperti pipis atau meludah secara sembarangan berbicara kotor, bahkan hanya sekedar memegang atau menduduki patung tertentu jika hari itu panjenengan sedang apes, maka semua hal tersebut akan membawa konsekuensi yang fatal berperilaku kurang sopan di tempat sakral ataupun angker akan membuat panjenengan diikuti oleh makhluk yang berada di tempat tersebut sehingga hal itu secara tidak langsung juga mengundang mereka untuk ikut ke rumah panjenengan apabila kesalahan tersebut tidak parah maka biasanya panjenengan hanya akan bermimpi buruk saja namun jika memang makhluk halus tersebut marah dan tidak terima dengan kesalahan tadi maka panjenengan bisa jatuh sakit yang paling sering adalah demam tinggi mengigau, dan akhirnya kesurupan sakit yang disebabkan oleh kejadian seperti ini tidak boleh diabaikan ataupun disepelekan begitu saja karena bisa saja salah satu dari empat korin penjaga panjenengan telah ditahan di tempat di mana panjenengan tadi berbuat tidak sopan dan jika dibiarkan, maka akibatnya bisa menjadi tidak waras bahkan kematian hal-hal yang dapat mengundang makhluk halus di bulan suro urutan yang kelima adalah khusus bagi kaum perempuan yaitu bepergian ketika sedang datang bulan selain untuk bekerja dan hal yang membawa manfaat lainnya sebaiknya panjenengan kaum wanita berada di rumah saja ketika sedang datang bulan hal tersebut dikarenakan bau amis yang panjenengan keluarkan akan sangat mengundang mereka selain itu, panjenengan yang sedang datang bulan akan sangat mudah ditempeli oleh makhluk halus hal tersebut dapat terlihat dari mood panjenengan yang selalu berubah-ubah terlepas dari hormon panjenengan yang sedang tidak stabil oleh sebab itu, disarankan agar panjenengan kaum wanita untuk tidak malas mengganti pembalut terutama ketika sehabis pulang dari bepergian dan yang tidak kalah penting, cucilah pembalut sebelum membuangnya di tempat sampah karena jika tidak, akan mengundang jin penjilat darah hal-hal yang dapat mengundang makhluk halus di bulan suro urutan ke-6 adalah panjenengan membiarkan kamar mandi selalu dalam keadaan gelap kamar mandi adalah pusatnya dari energi negatif yang ada di dalam rumah panjenengan oleh sebab itu, panjenengan harus mengurangi atau meredam dampaknya dengan cara rutin membersihkan dan menjaganya selalu dalam keadaan terang kamar mandi yang kotor dan gelap akan menjadi tempat tinggal dari mereka yang gaib dan berenergi negatif mungkin selama ini makhluk tersebut hanya sekedar lewat saja namun karena merasa cocok dengan energi negatif di kamar mandi tersebut akhirnya dia akan tinggal dan bahkan akan memanggil teman-temannya hal-hal yang dapat mengundang makhluk halus di bulan suro urutan ke-7 adalah membiarkan rumah panjenengan kosong selama bulan suro apapun alasannya, sebaiknya panjenengan tidak membiarkan rumah menjadi kosong tak berpenghuni terlalu lama, apalagi di bulan suro rumah yang dibiarkan lama kosong terutama yang tidak memiliki pagaran gaib jika dilihat secara metafisika, maka rumah tersebut akan sudah berganti ke pemilikan para entitas gaib yang selama ini tidak memiliki tempat tinggal akan dengan senang hati menempati rumah panjenengan makhluk gaib sangat senang dengan tempat yang sudah lama tidak terjama oleh energi kehidupan manusia di tempat tersebut, mereka akan merasa nyaman dan tentram bahkan akan membangun koloni dan kerajaan bahkan, jika makhluk halus atau jin yang menempati rumah panjenengan tersebut adalah jin yang bandel maka dirinya tidak akan mau pergi begitu saja ketika panjenengan hendak menempatinya kembali demikianlah video mengenai 7 hal yang dapat mengundang makhluk halus di bulan suro semoga, bisa membawa manfaat dan menambah wawasan panjenengan semuan sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga senantiasa lancar rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan, amin